hahaha ini itu gak cuma 1-2 orang saya tahu ada 4 orang itu kelihatan kelihatan gak itu kelihatan gak tuh kelihatan gak nah ini 1 2 3 masih ada 1 orang lagi karena hahaha 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 Allahumma sallimah sallimah hahaha wabarik ala sayyidina hahaha 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 ah 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 baru kali ini baru kali ini kemong jangkung lemprak katanya raja-rajanya dugun santet katanya umurnya sudah 500 tahun kalau kamu kabur kalau kamu kabur berarti kamu mengorbankan satu orang ini mau saya bakar ini eh atau semuanya mau saya bakar eh kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah Allah wakbar wah eh teman kamu tuh mudah kacau kamu mau dibakar kayak temanmu itu eh mau dibakar kayak temanmu itu mau dibakar kayak temanmu itu mau dibakar kayak temanmu ini ha nah lari kamu semuanya oke ini adalah surat atau tanda tangan taken hitam di atas putih untuk saudara-saudaraku yang mau mengikuti sayembara bahwa siapa yang bisa menyandat saya dalam jangka waktu satu jam dapat uang seratus juta dan kalau ada yang bisa menyandat saya dalam waktu satu menit dapat satu miliar dan jangan khawatir bagi saudara-saudaraku yang mengikuti sayembara dan ternyata ilmu sandatnya tidak bisa menyandat saya tidak akan saya tutup apa-apa kecuali hanya membaca syadat kembali ke dalam islam dan berjanji berbaikat bersumpah untuk tidak menggunakan ilmu hitamnya untuk menyakiti orang lain dan mau taubatan nasuhah dengan cara sholat berjamaah 41 hari di pondok Nusmantoro nah selama saya membuat sayembara ini sudah berjalan hampir 2 bulan ini sudah ada 22 orang yang ikut sayembara dan sudah ada 2 orang yang mendapatkan uang 100 juta yaitu Gus Kuncoro dan yang satunya Surya Menggolo 2 orang ini yang lainnya monggo silahkan yang mau ikut disini ada satu lembar ini Mbah Din Saridin yaitu dari Pondok Pesantai Nuri Siva Nusantara di Sarajau Winangun Kedemangan Blitar disini ada nanti disini ada yang bertanda tangan di bawah ini saya pihak pertama yang kedua adalah pihak yang kedua dan ini isi pasal-pasalnya ya dan disini juga ada nilainya uangnya dan disini juga nanti ada kesepakatannya dan ditandatangin dengan sama-sama dalam keadaan sadar ini adalah surat jadi jika dari Panjenengan ada yang mengatakan bahwa enggak mungkin Dukun Santet itu ngaku mana ada rampok yang ngaku kan ada Dukun-Dukun yang bilang seperti itu di media sosial mungkin yang bilang seperti itu dia Dukun makanya dia membela Dukun kalau kalau bukan pengikutnya Dukun atau sering datang ke Dukun atau bukan Dukun Santet terus kenapa marah dengan saya yang saya tantangkan Dukun Santet terus Panjenengan bilang seperti itu pernah berhadapan dengan Santet belum Panjenengan saya pengen tanya pengen tahu aja mohon maaf obatin orang sehari berapa kali sih Pasen Jeningan berapa coba sekali-kali datang deh ke tempat saya datang ke pondok saya tidak kurang seratus hari sekarang ini setiap hari orang yang datang ke tempat saya bukan hanya orang awam yang datang ke tempat saya lihat di buku tamu kalau enggak tanya ke desa atau datang ke tempat saya saya kasih tunjuk deh orang-orang yang datang itu bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri yang paling banyak itu dari Malaysia yang kedua dari Brunei dari Salam dan yang ketiga dari Amerika yang paling banyak yang ketiga itu dari Amerika dan yang keempat itu dari Taiwan dan masih banyak yang lainnya coba dong yang bilang kalau Gu Sam Sudin itu settingan masih lucu-lucunya atau cuma konten saja coba dong sekali-kali datang ke pondok saya gratis kok tempat saya itu pengobatan menggunakan 3 metode pesikis, pikiran, non-medis, gangguan, dan medis untuk yang kedua pesikis dan non-medis itu gratis tidak di pengobatan biaya jadi rukiah masalnya itu gratis dimulai jam 3 sore sampai jam 5 setiap hari dan pasien saya setiap hari itu tidak pernah kurang orang yang datang ikut ngaji ikut rukiah ikut terapi tidak kurang dari 100 perharinya 100 orang padahal saya sudah dicaci, sudah dibully, sudah dihina dikatakan penipu dan lain sebagainya ya kalau saya nipu sekarang saya sudah di penjara kalau saya nipu tidak mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang datang tidak perlu kok harus di dimu, disuruh tutup kalau memang menipu tidak ada manfaatnya orang tidak akan merasakan manfaatnya tidak mungkin ada yang mau datang Alhamdulillah karena Allah mengizinkan kita ini tidak bisa apa-apa hanya Allah yang Maha Kuasa kita ini hanya sekedar sarana sebab biasa saja orang-orang yang dulu datang ke tempat saya setahun yang lalu dua tahun yang lalu bahkan lima tahun yang lalu bahkan ada yang tujuh tahun yang lalu sampai sekarang masih banyak yang tetap datang ke tempat saya bahkan bukan cuma yang pernah datang bahkan membawa saudara-saudaranya jadi bagaimana mungkin bisa ditutup kalau sudah banyak yang merasakan manfaatnya sudah membuktikan sendiri dan Alhamdulillah setelah dihina setelah dibuli setelah dicaci bukannya tambah sepi tambah rame karena semakin dihina semakin mulia jadi bagi panjenengan mungkin tidak bisa membantu kalau tidak tahu cukup diam saja jangan sampai nanti anakmu tiba-tiba perutnya membesar jangan sampai tiba-tiba istrimu minta cerai semoga saja tidak akan terjadi semoga saja orang tuamu tidak terkena santet semoga saja tidak ada banas pati yang jatuh di atap rumahmu semoga saja tidak ada tanah kuburan yang disiramkan di rumah dirimu saudaraku semoga usahamu tidak dihancurkan oleh lawan bisnismu semoga panjenengan semua yang dagang tidak disiram tanah kuburan karena ada banyak saudaraku saya katakan Masya Allah ada banyak saudara kita yang setiap hari ikut rukiah ada yang tiba-tiba kesurupan dan kesurupan dari golongan bangsa jin amar ternyata punya usaha dihancurkan dikasih tanah kuburan ada yang dihancurkan rumah tangganya ketika di rumah bencinya setengah mati dengan suaminya apakah ini tidak menimbulkan perselingkuhan ada kalau yang di rumah tidak betah ada yang perut anaknya membesar bagaimana kalau itu anak jenengan jadi kalau tidak tahu diam diam kalau tidak bisa membantu diam kalau kamu tidak bisa membantu setengah-setengahnya diam kasihan orang-orang yang bayangkan ketika kemarin saya mau ditutup itu berapa orang yang laporan ke desa yang laporan ke saya kalau beliau itu ada yang meninggal dunia ada yang empati? tidak ada tapi semoga tidak menimpannya dengan semuanya Alhamdulillah setelah banyak cacian hinaan yang terjadi pada diri saya sampai sekarang masih tetap bisa berkarya dan berjaya dan yang menuduh saya sekarang YouTube-nya sepi walat tidak ada yang nonton sekarang rame nya hanya ketika menjatuhkan saya ketika pakai nama saya ketika ketika kamu menjatuhkan orang lain hantok maka kamu sebenarnya menjatuhkan dirimu sendiri ketika kamu menghina orang lain sebenarnya kamu menghina dirimu sendiri kebalikannya ketika kamu menolong orang lain sebenarnya kamu menolong dirimu sendiri ketika kamu mendoakan orang lain sebenarnya kamu mendoakan dirimu sendiri ketika kamu berbuat baik kepada orang lain sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri maka apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu tunai Alhamdulillah sampai sekarang setelah satu tahun yang berlalu saya dituduh nipu dan lain sebagainya sampai sekarang tidak terjadi apa-apa dengan izin Allah Alhamdulillah tetap dilindungi oleh Allah nah saudara aku semuanya mohon doanya semoga bisa terus melawan kebatilan selama saya hidup saya tidak akan pernah berhenti untuk melawan dukun santet untuk berdoa supaya santet ini hilang dari dunia dan paling tidak berusaha untuk mengobati menyembuhkan orang-orang yang terkena santet tentunya dengan asma Allah dengan Al-Quran dengan sholawat dan Al-Fatihah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam nah saudara aku semuanya Alhamdulillah saat ini saya sedang membawa sebuah minyak minyak wangi namanya minyak kasturi minyak kasturi kita ketahui bahwa minyak kasturi itu adalah minyak yang sangat disuka oleh baginda Rasulullah jadi saya membawa minyak kasturi ini minyak kasturi asli ya minyak kasturi asli yang direndam dengan batu delima karena batu delima ini lumayan mahal lumayan mahal dan saat ini saya hanya punya tiga tiga ini adalah sebuah filosofi sebenarnya tinggal tiga dan ini yang paling tua saya rendamkan di minyak kasturi jadi minyak kasturi itu minyak wangi sunahnya nabi dan saya tidak pernah bilang ini bisa ini bisa itu karena banyak orang yang menyelewengkan itu jualan jimat dan sebagainya tidak minyak wangi itu adalah sunahnya nabi bisa untuk sholat bisa untuk aroma terapi yang jelas sunahnya nabi lah membuat pikiran jadi tenang tidak mudah marah rumah tangga ayem dan terem jadi ramai insyaallah jadi saya pakai minyak kasturi ini yang saya rendamkan di batu delima jadi energinya siapa saja yang memakai minyak ini menyambung energinya dengan batu delima ini di pusatnya ya batu ini banyak sekali manfaatnya dan untuk panjeningan semua yang pesan ketika panjeningan memesan minyak kasturi ini panjeningan sama dengan bersodakoh saya tidak bilang kalau panjeningan itu beli saya bilang panjeningan itu bersodakoh untuk pondok nusfantoro untuk makannya santri Alhamdulillah sekarang santri ada 100 orang dan semuanya gratis dan sekarang kita bebaskan lahan yang belakang untuk anak yatim dan kita bangun untuk anak-anak santri ya jadi ketika jenengan membeli minyak kasturi ini pada hakikatnya jenengan tidak beli jenengan itu sodakoh lalu saya kasih hadiah minyak kasturi ini ya dan minyak kasturi ini sangat spesial karena dari rendaman batu delima ya sampai merasakan sendirilah aromanya wangi ya seger saya ajak baru membuka ini sudah awalnya fresh banget ya kan ngomongnya enak ya kan jadi untuk panjeningan yang mau pesen minyak kasturi ini bisa menghubungi di nomor admin ya nomornya hanya yang ada di youtube ini kalau ada nomor WA tapi tidak di youtube ini ini itu bohong jadi yang pertama nomornya mas adit di nomor 0 857 3 1 3 2 8 7 2 9 nomornya mas adit ya di 0 8 5 7 3 1 3 2 8 7 2 9 terus ini ada nomornya pak fanny ya dan satu lagi nomornya mas mahera ya tiga ini dan nomor rekeningnya hanya atas nama saya Tamsuddin karena semua admin saya dan santri saya bahkan litri saya tidak punya nomor rekening jadi kalau ada yang menjual aksesoris tapi nomor rekeningnya bukan saya itu penipuan ya dan saya tidak punya facebook jadi siapapun yang menjual aksesoris media dari pondok Nuswantoro di facebook itu penipuan sebab saya tidak punya akun facebook oke jadi yang mau pesen minyak kasturi ya karena batunya ini sangat mahal dan langka jadi saya mendapatkan disarah untuk direndamkan saja energinya sama sudah menyatu dengan minyak itu ya jadi bisa langsung pesen minyaknya saja minyak kasturi ya monggo untuk saudara-saudaraku mungkin yang susah punya keturunan dan sebagainya minyak kasturi jadi wangi sama istrinya jadi tambah sayang lejekinya jadi tambah banyak dan tentunya cepat dapat keturunan oh oh tenan sekaligus ya di malam ini saya dapat tantangan dari dukun-dukun santet makanya ini sekalian saya mau buktikan khasiat dari minyak kasturinya gimana ketika ada energi-energi negatif apakah masih mengenai atau tidak ya sebelum dengan pesan mau saya buktikan dulu gitu karena dari para pejabat kemarin juga sudah banyak yang WA mau pesan tapi belum saya kirimkan karena mau saya buktikan dulu malam ini kita sudah selesai ya di videonya ada ya nanti di kita buktikan dulu baru nanti kita kirimkan kalau sudah terbukti ya karena sudah kita rendam selama 7 hari ya dan ada media yang lainnya ada piswah dan sebagainya dan ini sudah kita tempatkan tinggal kita uji coba nanti kita kirimkan ya yang mau pesan silahkan semuanya hanya media saja dan hasilnya semuanya ada segenda Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sallala Muhammad kita buktikan minyak kasturinya ya Bismillahirrahmanirrahim yang penting solawatnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dinin nuridati wa shirisari fi sa'iril asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Assalamualaikum 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 mana Duku Santet yang katanya mau ikut saya membara eh mana yang katanya mau nyantet saya yuk daripada nyantet orang-orang yang gak berdosa ayo yuk santet saya tadi disana sekarang disana ini kalau kalau feeling saya gak cuma satu orang nih guys ada banyak orang ini ada banyak orang ini coba yang yang nuduh saya settingan ayo coba datang ke tempat saya terus temuin dukung santetnya sama saya yang menganggap saya settingan ayo ikut saya nemuin dukung santet kalau berani jangan cuma nuduh aja Assalamualaikum disana disana bantu bantu like nya bantu komentarnya di tekan tombol merah-merahnya dan solawatnya bantu solawatnya guys Assalamualaikum oh di sini saya hehehe sampai nunggu saya disini siap-siap disini ya ini dewe anak konconi aku hmm saya gila kalau awak ini enggak ini enggak cuma sendiri ini orang dewe ini Ayo kalau berani Ngapain disitu Ayo Enggak ada temennya Nih hati-hati Mbak Jan Saya mau Pembuktian minyak kasturi Minyak kasturi Jadi saya gak ngajak Mbak Jan Saya sendiri Sampai Nantang saya ketemuan disini Saya yakin jaringan sudah menyiapkan banyak orang Gak mungkin Gak percaya saya Belas 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 Ada yang lainnya Mundur Saya gak percaya Belas 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 Sendirian Mundur Dicepek Nanti Perasaan saya sih gak enak Jangan dari situ Saya tahu rencana kamu Ayo sini Ayo Gak mungkin dia kalau sendiri Saya mencium ke Tuh kan Disana ada orang Tuh lho Keliatan Tuh lho Tuh lho Tuh lho Tuh lho Tuh lho Tuh lari kesana Tuh Keliatan Tuh lho Tuh lho ini mudah, mudah mudah selama itu ngajak ketemuan saya disini pasti sudah menyiapkan banyak orang awas kamu disini, disana ada orang coba disana kamu pakai minyak kasturi dulu pakai minyak kasturi dulu tenang yang lainnya yang lainnya ayo datang disini ayo yang lainnya hadir gak usah ngumpet-ngumpet saya tahu ada yang mau jangkung itu kan mau bohongin saya pun nyerang saya dari belakang he eh sudah ketahuan tuh dari sana muncul kan tuh lihat dari sana ada orang lagi tuh tuh dari sana tuh kan tuh kan dua orang kan sudah datang kan dua orang kan iya kan awas 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 puter sana ada orang juga disana tuh ada orang tuh tuh sana tuh sana tuh sana juga ada orang sana tuh tuh hati-hati belakang ada tuh sana juga ada hahaha hahaha ini itu gak cuma satu dua orang saya tahu ada empat orang tuh kan dari sana juga ada tuh kelihatan tuh kelihatan gak itu kelihatan gak itu kelihatan gak tuh tuh kelihatan gak tuh kan nah ini ini satu dua tiga nah tiga masih ada satu orang lagi sana tuh loh tuh 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 sana itu tuh tuh kan tuh 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 nah ada hahaha hahaha tuh nyerauk kusin seseorang ini kenapa kenapa tuh kelihatan tuh kelihatan tuh kelihatan tuh nah tuh dua tiga Ada cahaya di sana Masih ada satu orang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara semuanya Mohon doanya Salawatnya Kita disini Tidak mencari musuh Tetapi Kalau ada musuh kita pun juga tidak lari Kita berpegang teguh kepada tali Allah Ya Selama Allah bergenda kita hidup Maka Tidak akan ada satu Allah Tiba-tiba mau ngecek saya Sabar sih Ada ngomong Buat cwek Hidup Dan mati saya Semuanya Saya pasarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh di sana ada orang lagi Di sana Di sana ada orang lagi Di belakang Tuh lihat tuh Di belakang ada orang lagi Tuh Kenapa kamu ditutupin Takut ketahuan kamu Dukun Santet Eh Bisa arti Kalau Saruh Kepas 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 Hele Hele Kalau masih malu-malu Jadi Dukun Santet Tidak usah jadi Dukun Santet Kamu malu Malu itu sama Allah Jangan malu sama orang Kamu malu Ketahuan kalau kamu Dukun Santet Kepas 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 Jangan malu sama orang Mukanya ditutupin Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Hati mumis ketir-ketir Bocan Hei Mbah Jangan bilang begitu Sampen Ya Selama hidup saya Saya tidak pernah Ketar-ketir Ya Saya tidak pernah takut Dengan yang namanya Dukun Santet Demi Allah Bahkan Saya mati pun Saya siap Ya Saya mati pun Saya siap Karena hidup saya Sudah saya tasarufkan Untuk agama Allah Ya Jangan kan cuma Panjenengan Ya Seluruh manusia Membenci saya Memfitnah saya Saya pun siap Walaupun malam ini Saya mati Saya pun rindu Mati Dalam membela Saudara-saudara saya Mati dalam membela Kebenaran Lihat namanya Tinggal satu orang Yang belum muncul Ini Nenek Nenek siluman Mana Nenek Suruh yang menggolong Yang mau Kamu siapa namanya Kamu Kamu siapa Kamu Di barong Suruh Hahaha 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala shayyidina Mohamadini nuridati wa syirisari fisa iru asma'i wa sifatuh Hahaha Jangan kan Sampean Ya Dukun-dukun santet dimanapun Monggo Kalau mau bergabung dengan panjenengan Ayo Hahaha Kalau mau tarung sama saya Siap Ya Yang jelas Pakai ilmu santet Ya Jangan pakai fisik Hahaha 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 Allahumma sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa barik ala shayyidina Muhammadin wa sallim 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 wa sall pakai dulu minyak kasturinya minyak wangi sunahnya Nabi Bismillahirrahmanirrahim Ryo, pilih yang mana? Jilin langsung aja anggil 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 baru kali ini baru kali ini yang mau jangkung lemprak katanya raja-rajanya Dukun Sandet katanya umurnya sudah 500 tahun hahaha ayo Aki ayo kami , bukan tadi anggil 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 bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati selamat menikmati what man selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maju selamat menikmati 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 mati selamat menikmati 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 DIN lepaskan selamat menikmati sepuluh selamat menikmati 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 kalau kamu kabur berarti kamu mengorbankan satu orang ini mau saya bakar ini atau semuanya mau saya bakar sepuluh saya rasa terlalu kumpul sepuluh tinggal terdapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak 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 krimnya bongcomo kita akan bicarbon kita akan bicarbon orang masak kalau bongcomo ya kik baik kita akan bicarbon terus kita akan bicarbon kita tarik bakar temanmu ini saya bakar orang ini saya hancurkan satu orang ini akan mati orang ini di tangan saya saya bakar satu orang ini biar jadi pelajaran buat kamu yang ada di tempat ini lihat ini teman kamu dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah Allahuakbar teman kamu itu mudar kamu mau dibakar kayak temanmu itu mau dibakar kayak temanmu itu mau dibakar kayak temanmu itu mau dibakar kayak temanmu ini lari lari kamu semuanya kabur semuanya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alishayidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala satu di sana binasa racak racak dia rotok-rotok badannya biar jadi pelajaran untuk yang lainnya jadi pelajaran untuk yang lainnya lelah pengejut aja kok ketawa-ketawa kamu nanti bakal dibakar gitu di akhirat nanti di neraka nanti bakal dibakar kamu nanti Astaghfirullah Astaghfirullah Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala alishaytina Muhammad minyak kasturinya mantap guys sudah bisa dikirim besok bisa dikirim besok bisa Allah, mantap energinya mantap seperti mendapatkan asumsi yang sangat bergizi insya Allah yang terpenting untuk semua saudaraku dimanapun berada ketika kita pengen bahagia maka bahagiakanlah orang tua jika ingin hidup kita itu mudah maka mudahkanlah orang tua jika ingin hidup kita itu mulia maka muliakanlah orang tua untuk semua keluarga besar pondok Nuswantoro untuk semua subscriber berlover dimanapun berada jangan pernah meninggalkan sholat dan yang kedua setelah sholat dikir sholawat dan yang ketiga selalu pegang Al-Quran baca Al-Quran dan yang keempat berbakti kepada orang tua dan yang kelima cinta kepada negara besok-besok lagi kalau ketemu Duku Santet saya gak akan tinggal diam langsung ratakan ya udah bosan saya ngadepin orang-orang ini lihat besok kalau ketemu sama saya ratakan memainkan saya dia yaudah semuanya jangan lupa ditonjok ditekan tombol merah-merahnya jangan lupa juga untuk berkomentar karena itu sangat mendukung saya dan jangan lupa juga di-share di-like dan yang jelas selalu pegang teguh kepada tali Allah jalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan cinta kepada negara tanda-tanda orang yang beriman hatinya selalu senang kalau ada orang yang selalu marah gelisah menandakan belum ada iman di dalam hatinya iman hanya sampai di mulutnya Wassalamualaikum Wr. Wb